Pemisah dicekalnya PLH Wali Kota Bandung, Ema Sumarna oleh KPK ditanggapi santai Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dirinya tidak mau berasumsi terlalu jauh karena status Ema Sumarna masih sebagai saksi. Pemilirannya PLH Wali Kota Bandung, Ema Sumarna keluar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK ditanggapi santai Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ditemu Yusai Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jawa Barat Selasa 16 Mei 2023 sore, Ridwan Kamil menyatakan Ema Sumarna dicekal mungkin karena masih pemeriksaan saksi sehingga direkomendasikan tidak bepergian terlebih dahulu agar informasi dapat terkumpul dengan maksimal. Kita lihat faktanya saja, statusnya masih dicekal ya. Dicekal itu belum punya status hukum apapun. Mungkin karena sedang intensifikasi pemeriksaan saksi dibutuhkan kekerangan-kekerangan sehingga direkomendasi jangan bepergian dulu supaya informasi bisa terkumpul dengan maksimal. Saya kira-kira saya tidak akan berasumsi terlalu jauh statusnya sebagai saksi agar isu di Bandungnya bisa telinga-teling secara cepat. Saya ditunggu semua pendekatan dan praktekan dengan maksimal. Sebelumnya diberitakan KPK mencegah Sekda Kota Bandung yang saat ini menjadi PLH Wali Kota Bandung, Ema Sumarna, agar tidak melakukan perjalanan ke luar negeri sejak Mei 2023. Pencekalan tersebut terkait kasus suap pengadaan CCTV dan jasa penyedia internet di wilayah Bandung dalam program Bandung Smart City yang menjerat wali kota Bandung nonaktif Yana Mulyana.